hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ini untuk tampilan dari monitor aerox sama aet make new yang kemarin ya yang milenium jet dan juga apa itu monlek violet untuk and make new nya setelah terpasang seperti ini ini semuanya belum saya poles hanya saya kasih kitwax Alhamdulillah kemarin yang meleleh sudah selesai jadi hanya itu aja yang saya polis lainnya enggak jadi tinggal kepasrahkan kepada customer mengenai perawatan selanjutnya Oke baiklah sesuai dengan janji saya di video sebelumnya jadi saya dapat pekerjaan dua set body motor dari aerox new dan aerox all terus untuk aerox nya ini pernah saya repan yang warna biru ya tiga kali sudah dua kali tiga mau tiga kali ini saya repan jadi sebenarnya catnya ini masih bagus banget jadi untuk ketemu ketika ketemu sudah dengan panel model seperti gini ya tentunya kita seneng banget ya senengnya bekas jasatan kita sendiri kita tahu karakter dari bahan apa yang kemarin kita tancapkan dan pada warna sebelumnya kebetulan permintaan customer ini minta warna birunya air ninja 250 yang baru ada kan ninja 250 yang baru warna biru hitam jadi saya ngopro sendiri untuk warna yang saya buat atau yang untuk membuat warnanya mulai dari mutiara biru kemudian find white silver silver yang membuat warnanya lembut banget kemudian tinta biru atau kediton hijau eh biru kediton hijau nya dikit aja kemudian tambah dengan violet atau ungu untuk proses ending jadi ketika mendapatkan pekerjaan seperti gini yang mana medianya masih mulus klirnya juga masih bagus itu cukup di sending amplis grid 600 kalau saya 600 atau 800 jadi jangan sampai klirnya hilang kemudian untuk teknik nembaknya teknik nembaknya ini ukurannya begini kalau saya ngomongin sepreganya saya gunakan ya tentunya teman-teman kadang-kadang sepreganya enggak sama ya ada yang pakai mungkin k350 ahorita air berapa itu jadi ukuran untuk nembak panel yang bekas setelah seperti gini ukurannya dari droplet kalau saya ya pokoknya dropletnya ini usahakan tetap kering ya tetap kering tembak hasil tembakannya tetap kering tapi tidak sampai dengan masir kalau sampai dengan masir ya nanti enggak mau mau nggak mau kesek lagi kalau timpa lagi tipis akhirnya prosesnya lama gitu jadi apapun sepreganya teman-teman setting jangan sampai di setting terlalu basah juga terlalu kering kalau misalkan terlalu basah ya resikonya keriting gitu kalau memang sudah terlanjur mungkin thinnernya kebanyakan mungkin terus sepreganya enggak bisa dibuat main kering bisanya becek ya berarti nembaknya harus bertahap satu lapis dianggungkan sepreganya sebentar baru nembak lagi tapi kalau setting seprega dengan kemauan pikiran serta media yang ditembak dengan catnya ini sudah kompak ya nembaknya seperti gini jadi enggak perlu nafas-nafasan atau jeda enggak langsung tembak dua layer sekali jadi-jadi nembak pertama itu rata keseluruhan panel kemudian sambil nunggu ini nguap sebentar kita bisa ngecek pinggiran pinggiran kita selesaikan kemudian setelah pinggirannya sudah selesai nutup warnanya baru kita tembak di lapis yang kedua sudah cukup ukurannya jangan terlalu basah becek ya kalau baca basah becek resikonya kering eh maaf keriting jangan juga terlalu kering masir kalau terlalu kering masir ya nanti akhirnya ngesek lagi atau ngamplas lagi dengan ngamplas 800 kemudian tembak lagi encer gitu kalau memang sepreganya enggak enggak bisa diajak kerja cepat seperti gini gitu teman-teman silahkan dicari aja sepreganya apapun poin nembaknya seperti ini bagaimana bisa menghasilkan hasil tembakan droplet yang enggak terlalu becek dan juga enggak terlalu kering masir misalkan ketemunya tembakan tetap masir terus ya berarti nozzle nya diborosi sedikit atau jarumnya itu diputar keluar ditarik keluar sedikit diputar ke berlawanan atas jarum jam ya tapi kalau terlalu becek ya dimasukkan ke dalam eh biasanya kalau pakai F75 ya F75 kalau dibuat setting seperti gini ya akhirnya biasanya bahan memang agak boros bahan memang agak boros kalau bisa mendapatkan hasil enggak begitu kering masir dan enggak juga begitu becek itu biasanya kalau yang sudah saya coba tahunan pakai F75 itu memang agak nembaknya agak boros memang kan kalau pakai Aureta Aureta K350 ya kurang lebih kurang lebih ya mungkin agak boncok sedikit ya kalau memang enggak mampu seperegannya yuk bertahap aja Oke berikutnya lanjut kepada panel yang motor yang kedua Aero call ya ini customer nya minta warna kanditun merah saya sudah sering bahas tentang warna kanditun merahnya ya dan kebetulan ini ada warna biru kan tadi sebelum ditembak dengan dasar warna kanditunnya itu sebenarnya cat sisa dari tembakan yang di panel yang pertama tadi atau yang pertama tadi berhubung yang di cat yang sisa di RPS nya itu sisa jadi sekalian jalan saya tembak tipis-tipis kepada area yang sendikannya jebol ini sebenarnya medan juga masih original yang motor Aerox yang kedua ini ya jadi area yang sendikannya jebol itu saya tembak dengan cat biru supaya apa ya ngecek grid amplas atau ngecek saya takutnya nanti kalau amplas yang di sekitar area jebol ini terlalu kasar jadi kalau kita nembak tembak tipis pakai cat tiu kan cepat kering jadi kerjanya bisa cepat paling tidak di kita diamkan 5 menit sampai 10 menit itu sudah bisa dikesek tapi kalau kita pakai cat MC yuk mesti lama jadi sekalian sambil nungguin ini tadi kering saya bisa nembak di panel yang warna biru tadi jadi jadi saya tembakan enggak masalah yang penting Oh kadang-kadang saya itu kalau ada bekas-bekas cat n maafiu oplosan-oplosan itu biasanya saya gunakan untuk dasar-dasar pada media panel-panel yang amplasannya belum ya jadi enggak malas pakai epoxy kalau epoxy kan nyuci-nyuci lagi ya terus lengketnya itu yang bikin malas apalagi kalau ketemu dengan media panel AP seperti gini kalau kita epoxy nya terlalu tebal ya jangka panjangnya kena panas hujan motor kita tentunya akan mendapati masalah gelembung-gelembung pada area yang ketebalan set apalagi epoksi nya NC terus saya sudah tebel atau epoxy nya tebel kemudian ditimbang dengan CPU atau NC digelar tebel dipak jemur panas hujan ya akhirnya akan mendapati masalah catnya melepuh-melepuh atau gelembung-gelembung jadi kalau saya mendingan ganti penggantinya epoxy ya saya tembak dengan mancet biu sisa-sisa tapi kalau memang ada yang terdapat dempulan ya memang mau nggak mau harus saya epoxy itu pun paling epoksinya hanya pada area yang di sekitar dempul supaya enggak menimbulkan gejala retak jangka panjangnya kan biasanya kalau sambungan depul karena panas hujan itu kan kalau tidak di epoxy kadang-kadang berbekas pulau gitu ya dan berikutnya untuk aerok yang kedua langsung tancap warna merah candy tune saya sudah sering bahas seperti gini ini panelnya original jadi original dari dealer itu yang warna merah Ferrari itu menggunakan epoxy kalau Yamaha ya erok ya saya mendapati ini pakai pakai epoxy yang warna abu-abu mungkin untuk supaya warna merahnya cepat naik mungkin ada juga yang enggak pakai epoxy di Honda rasanya Honda tuh kayaknya enggak pakai epoxy berikutnya kedua media ini sudah sambil nunggu kering jadi pagi itu setar langsung nembak amplas sending setumat sebentar habis itu tembak jam 11 itu sudah selesai sambil nunggu ini kering jadi kok saya dihapkan kurang lebih satu jam karena saya ada pekerjaan sebenarnya kalau cuaca siang seperti gini cat piu itu 30 menit aja sudah bisa naik clear code ya berhubung saya banyak pekerjaan saya sambil sending satu unit lagi motor sekupi sekupi yang new full body warnanya mintanya juga candy tone merah tapi saya nggak sempat ngerekam untuk sekupinya ya jadi setelah kurang lebih satu jam sambil sending motor sekupi eh kemudian setelah satu jam baru naik clear code untuk clear code yang saya gunakan ini mintanya HS jadi aku pakai HSE Niken 2100 mixing ratio siang hari ini aku pakai 15 persen disini cuacanya lumayan agak panas ini sekitaran jam 11.30 12 siang suhunya aku nggak sempat kemarin rekam suhunya berapa yang saya jumpai ketika aplikasi siang seperti gini thinner 15 persen itu sudah bisa mendapatkan hasil flat-flat yang ideal untuk HS 2100 jenikan kalau malam hari mungkin aku pakai sepuluh persen terus setelah selesai nembak ini jadi Oh ya untuk 2100 nya ini enggak yang sering saya jumpai ya aku sampai beli lagi satu dos lagi untuk 2100 ini enggak enggak menjumpai masalah popping baik siang malam hari atau malam hari terus untuk ini yang saya pakai ini bukan ternyanyikan saya pakai ternyanyi atau glue karena kebetulan punya nyanyikan habis di toko ya jadi adanya toglow aman-aman saja yang sering tanya Mas apa clear Niken harus ternyanyikan terus clear brand ini harusnya ini enggak juga semua bisa dioplos dioplos tuh misalkan dari brand A ternyanyi pakai brand B itu enggak masalah bahkan aku aku pernah coba pakai HS 2100 nya Niken ini pakai thinner yang super ya yang super kaleng merah itu aman-aman saja tapi lebih bagusnya memang pakai piu jadi flatnya bisa bagus ini hasilnya setelah saya tembak jadi siang hari itu sekitar jam 12 itu sudah selesai dua unit motor and make warna biru dan eh maaf airok warna biru dan airok warna merah candid tune nya berikutnya jadi tengah hari istirahat sebentar Isoma jam 2 itu mudah setar lagi aku nembak sekupi sekupi full set body yang minta warna sama candid tune ya kemudian sampai halnya dengan maghrib itu baru selesai jadi sehari aku nembak tiga motor sendirian esokan paginya baru aku nembak peleng sekupi jadi sekupinya ini kebetulan minta satu set sama dengan dengan pelengnya dan kebetulan untuk peleng dari motor sekupinya ini ada chat baru dari titan premium dengan kode DB304 bintangnya bintang 4 ya DB304 bintangnya bintang 4 kalau titan premium DB ini berarti biasanya chat bunglon atau chat efek jadi aku tembak aja sekalian mau coba warna barunya dari titan premium kebetulan customer juga pengen mencoba atau pengen melihat hasilnya yang ketika di tembak dengan DB304 nya di tahun premium bintangnya bintang 4 bunglon terbarunya hasilnya seperti apa nanti kita akan tampilkan di akhir video kalau dari kodenya ini tulisannya apa ini kemarin warnanya golden green jadi biasnya itu emas sama hijau kalau malam itu modelnya hijau nya itu kayak model kebiru-biruan itu loh kemarin saya coba juga pada speed shape ternyata hasilnya eh bagus lumayanlah hasilnya terus partikelnya gede-gede jadi nggak seperti halnya bunglon-bunglon di DB di sebelum-sebelumnya untuk golden green ini dia partikelnya sedikit agak gede ya seperti halnya si ralik modelnya seperti itu tapi dia ada efeknya oke dan jadinya untuk n-mac nya eh maaf untuk air rock yang new nya seperti gini minta kombinasi biru hitam kemudian untuk air rock yang satunya seperti biasa warnanya merah candy tune nggak sempat ngesut aku yang air rock yang merahnya ya kemarin videonya lupa tapi malah suku pinya yang kasut warnanya jadi sama suku bisa merah dan ini warnanya untuk DB304 bintang 4 dari diton premiumnya biasnya seperti gini sekilas itu terlihat biru tapi ada hijaunya dan juga ada emasnya seperti itu ini warna terbaru dari diton premium oke mungkin sedikit informasi ini ada manfaatnya saya sampai ketemu dengan video selanjutnya bye-bye Hai ya 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 Anda